Aku ingin melukis inarmu Waleon Radio Masuk Ada siapa aja ini info dong Itu tadi kakak siapa? Ini lu ke bengker Siap bos pinggi Kok tiba-tiba tau Gue ini online Kan gue di radio bengkel Oh udah di bengkel Eh sumpah sumpah Bos pinggi lagi ngamuk-ngamuk Jangan ngomongin gue nyeri-jelek Kenapa sih emang gue ngomongin nyeri-jelek Nanti dia bakal nyananya lu Gue udah bela-bela lu Eh gue bela-belain lu Ah lu bela-belapa Gue bilang walaupun lu jarang dutih tapi Lu sekalian dutih rajin gini-gini Gue udah belain lu, lu belain gue lah Memoow Tiga hari sekali Walai bos Si Mikayla juga Bisa Si Walai bos Manager bisa Itu tadi kata siapa Itu tadi kata siapa Ini lu ke bengkel Oh iya Kalo kerja Sejam doang harus balapan 4 jam Dia kayak gituin mulu bos Tiap hari bos Dan tiga hari sekali Karena ikut lu Kagak lah gue Kan gue udah ditahari gue Kan lu yang ngajarin Kan gue ga ini lagi Bukan itu lagi Tapi dari kemarin juga dia ngikutnya sama lu kan Ha Ke Lu tiap lu balap Pasti lu selalu ngajak dia kan Gua ga ngajak dia nelpon Lu dimana Gua lagi balapan Lu udah jam berisik kerja aja Gua mau ikutan dong Nanti gua kasih duit Gitu Sini Tau dimana Siap Bos Pinky Ayo langsung langsung Perenget Perenget Langsung lay Langsung lay Langsung lay Langsung lay apa Jokern 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 Manggil tadi Jokern Gimana bos Pinky Tadi Bangga Jokern Ngomong sama gua Apa katanya Katanya Lu tuh lu aja ga pernah kerja Disini Jokern Terus lu selalu maksa Buat ikut balapan Ke dia Maksa Terus lu ngasih duit ke dia Ngasih duit apa Oh Buat ikut balapan Karena lu ga mau kerja disini Saya ga punya duit Gimana saya ngasih duit Bu Pinky Ya lu tanya sama temen lu Itu dia fitnah Orangnya bos Bos panggil lu ga sih bos Sini lu Sini lu man Bos bos Gue udah feeling sih Emang dia Nelpon gua nih udah ada sesuatu yang buruk Oh jadi tadi dia nelpon lu Bener kan Bos Tadi dia nelpon Eh Dia nelpon saya bu Lu ingat lay Dia bilang Gua Gua tuh gak Gua tuh merhatiin jam terjalu Iya bang Roman Saya mengerti Tapi kamu bilang ditelepon Kamu tidak menjenggelakan saya Kamu puji-puji saya Wow Kerja kotol Ini bos Ini bos Ini orang bos Nyeri korban bos Bos nyari Nyeri tumbal dia bos Kenal bos Lu udah ga mau kerja disini Masih mau Tadi si Roman bilang lu udah ga mau kerja disini Kata lu males dibabuin Wah Siapa bilang Si Roman Oh ini fitnah saya emang ocit Hati-hati Oh iya Si juga nih fitnah ini emang dia Ah silahkan Kamu kan tau sendiri kemarin Bener Dia udah hadir nih bos Ya kan Bener-bener ini orang Nah ini Claudio juga Dia bilang tadi lu ga mau kerja disini Karena lu lebih memilih untuk balapan Siapa? Ngapain gua kerja disini gitu Oh my god Si Roman Oh my god Fix fix Dia mau ngambil ini bos Nyari muka ke lu Dia ngejilat bos Gantiin lu Betul bos Bos Pinky inget kan kata-kata saya Bos Pinky Bener Bang itu Kalau Roman itu Orang yang bilang ke saya untuk Udah lah GB jam aja Sambil balap Dia bilang gitu bu GB jam Iya Itu Itu Roman bu Bilang ke saya Gitu Iya 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 Aku disuruh GB jam Apa GB jam Waduh Iya Atau lu mau pingsan Gila sih itu Gila sih Gila sih Gila sih Gila sih Gila sih Gua tuh emang mau ngebersihin ini bengkel Gua tuh udah banyak terima laporan Lu diem Gua udah banyak terima laporan Disini Kalo banyak yang stok barang Tapi gak pernah catat di Kasbon Satu Banyak yang GB jam Dua Wow Banyak yang datang kesini Tapi tidak pernah melayani Customer Tiga Apa Banyak yang on duty Ketika melakukan Kegiatan lain Selain bekerja di bengkel Empat Parah sih itu parah Ayo bersih bengkel Bersih bengkel Ada yang ambil makanan dong bos Lihat Lihat bos Waduh makanan bener lagi Setuju tuh Waduh Wah Ada yang ambil makanan dong bos Gila sih itu Padahal gak kerja Gak on duty gak ngapa-ngapain Gak on duty Astaga Gila Gila banget Gila banget ya Gila banget gak sih itu Anjing Numpang makan disini dong Berhati Oke Tapi Roman mentor saya bu Kok gak dapet kunci bu Oh iya mentor kamu wali Iya Jalan 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 Dia kan udah saya cabut dari mentor kamu Kamu ikut kelakuan dia kan walai Aduh Setelah dicabut sih saya Oh gitu Jarang Terus Tapi sekarang dia rajin bos Jadi setelah dicabut apa Dicabut mentornya saya lebih rajin bu Oh gari-gari dicabut Iya sih biasanya mentor cerminan ini Muridnya biasanya cerminan mentor gitu Betul 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 Setuju Bang uci Iya Iya Walai sering GB jam bu Itu sebelum Sebelum dicabut ya Sama mentor Iya itu masih diajarin sama mentor saya kan Suruh GB jam Iya pantas Bener-bener bos Lihat Tweety bos Ntar mau main BL dulu Apa ini walai? Apa itu bu? Ini spion Lo benerin spion siapa? Hmm Gak itu saya ngecek setir doang Oh iya sih setuju Masa Saya lihat itu mobil bagus bu Gak mungkin Gak mungkin kalo benerin mobil disitu Gak mungkin dong Gak mungkin Gak mungkin itu pintunya masih ada Iya betul Semuanya masih lengkap Gak mungkin gak mungkin Masuk Bu Pinggi dengarkan penjelasan aku Bu Pinggi Masukin dua bola ini Itu mobil JDM terbaik bu Jadi saya lihat Wih setirnya bagus nih saya lihat Interiornya Tapi tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh masuk Dikunci soalnya Bu Max Ya gak Citt? Kan ada kamu juga Citt? Ya kan? Ada ada saya tuh Iya Sini Roman Mereka Mereka sekong kok bos Eh Pandara gapos Wah kasih banyak gifnya Degi itu berapa kasih Ini dia ngapain memang? Kalo yang gue liat sih Dari peralatannya sih Service bos Tapi gak tau mungkin bener kali Lihat setir Tapi Ya gak tau sih kejujuran masing-masing bos Lihat dulu bos Lihat dulu bos Hup Lihat lagi lah Itu lagi service keliling Bu Cuma saya Gak ganti baju Bu Karena saya bilang ke Roman Ngapain lah ganti baju? Orang tinggal service bentar doang Gitu Bu Oh Saya gak tau sih Kalau kamu lagi ngapain? Balap Itu posisinya Mau akan balap Bu Udah berapa kali saya bilang Kalo hal kayak gitu Dilarang disitu Siap Siap baik Bu Kamu saya SP1 ala ya Bengkel bengkel Man diem-diem baya man Ngelamun dia ya? Woy Kayaknya Kagak Ayo Ambil mobil di ini Tadi ada Patom anggil gua Ayo Ambil mobil di impon Patom, Patom mau service Bu Polisi, polisi Bos, gak tiba dulu ya bos Ayo ke digital tech deh HP gua mau mati Ayo Cip, dimana Cip? Ayo coba Cip, coba Cip, coba Cip Ini mobil kencang banget Ini mobil kencang banget anjing Enggak anjing enak Gua udah coba Ih sumpah anjing kencang Tarikan anjing banget anjing Baru di ini, di upgrade Gak tau gua Direct to O, Cip Send it sir Di mana sir? Di depan Eh, ayo masuk Masuk Lah ini ngambil service keliling Ngapain kontol Ayo Serius anjing, goblok banget tolol anjing Kenapa sih anjing Kita bertiga kalo misalnya dipecang Gak ada lagi pecerdian kontol Iya lagian lu jepuin gua berdua bangsat Siapa yang jepuin? Siapa yang jepuin? Lu duluan bangsat Gara-gara lu anjing Kita di SP bangsat Lu malah pengen foto-foto gua segala Dan gua servisin mobil lu lagi balap Iya anjing Makanya nih pres, lu Kita sudah saling membela ya bangsat Abis ini jangan lagi anjing Ya lu duluan kan ngentol Kontol, lu sadar bangsat lu duluan anjing Anjing berdua Lu kayaknya yang pertama gua dimarahin anjing Yang pertama gua dimarahin Bukannya lu belakuan Eh, gua kagak ada ngaduin ke lu Dia udah sadar sendiri Karena lu gak pernah ngasin Gara-gara tingkah lu Siap tingkah lu Siap tingkah lu Lu gak ada Anjing gimana cuma mobilanya Masalah lu panasin anjing Gua bukan panasin man Gua udah mau bela Tapi gua dikasih 10 ribu Sama dia ya Kamu siapa? Ya sama Boss Pinky Gimana gua ngasih di panasin dia Lu gak pernah ngasih 10 ribu Lu lebih Iya setuju Gua kasih lu lebih Halo manis Halo cewek Kakak siapa nih? Yol Dan ini? Yol Talitha 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 Salitha Talitha Salam kenal Salitha dan Yol Nama saya Wale Wagimen Halo salam kenal Sebentar Ada mobil yang mau di servis Masalahnya tuh Eehhhh Itu tuh 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 Yang ujung putih itu Tuh 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 Lih aku buka kuncinya Mana sih? Ambil nih Oh no depan, Mini Cooper Bangsat Oh ini Mini Cooper Gue service dulu dah, service HP dah anjing Gue juga mau service HP sebenernya Gue udah service aja dulu biar keliatan gawe Ini gue foto nih Gue foto di Twitter, sabar Anjing harus foto manual dulu Eh gue masih off duty Bangsat, gue masih off duty Tolol banget Yaudah gini caranya man, gini caranya nih Apaan? Gue dulu dah, gue dulu dah Yang bener tapi kepa konten Maksudnya di babam Lu jangan kesoan lagi Biar aman-aman aja kan Sedangkan gaada Yo, iya man Lah ini gue lagi mau lagi di digital tech Service keliling kamu Service, rame banget ini Tadi nomen bilang dia dipanggil pak Tom Ini mau kesana bos Kalau lagi dia penerjain barang dulu Ini Sekalian di digital tech Mem Bagus Tidak bener ini Service HP gitu Enggak bener ini Mau ke kanpol abis ini bu Bos, bos Mereka bertiga bos Aneh itu bos Yang lama-lama sih Lama-lama Lama-lama Gini, kalau radio kita rusak Kita ga bisa berkomunikasi Kan bahaya juga Kenapa Roman bilang ada panggilan dari Gimana teman Saya emang suka ke dia bos Saya emang suka ke dia bos Emang Roman Babi ya Anjiii Saya bayar Ternyata balap Kagak Enggak bos Kalau balap enggak bos Lu silahkan pergi ya Dari Antong apa Boleh bang Service HP bang Sekali bang 482 482 Nggak ada bosnya Udah pensiun balap bos Makasih banyak Eh mem Mem Yola namanya Mem Kita cuma pengen butuh Mem foto kita aja di depan mobilnya Terus Upload di Tweety Kalau kita udah service mobil mem Udah itu aja Sama itu bu Captionnya Bilang Terima kasih Terima kasih Walai Roman Sama Ocit Gitu aja mem Terima kasih Para mekanik Tarnal Sudah datang Memperbaiki Memperbaiki mobil gitu ya Iya Iya Betul Betul Makasih Makasih Bu Oke Oke Sama Kenal Sudah Aku Post Thank you Like-nya And subscribe Boleh 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 Ada sahabatnya Nggak berisi Sekalian Oh Anjing Error Iya Buat Buat Lu Aja Udah Enggak Jadi Gue bilang Kesapa Kalau Gue Bisa Memperbarui Senjata Lsgc Contoh Ini Ini kan Pistol Gue bisa Ambil Dalamnya Gue bisa Bikin Semacam Magten Atau SMG Nah Gue bilang Ke dia Gue bilang Ke dia Kalau Emang Gak Terima Legal Kenapa Kita Jual Legal Dengan Harga Lebih Mahal Gue Gatau Dia Siap Apa Enggak Maksudnya Gue Mempertanyakan Gue Siap Kapan Lu Siap Nya Gitu Nah Ini Produk Ini Kita Bisa Jual Ke Para Para Gangster Itu Sama Repair Repair Senjata Senjata Bisa Di Repair Butuh Support Dari Dia Nah Rencana Gitu Jadi Senjata Rencananya Gue Ngerti Semua Senjata Ada Deagle Sama Satunya Glock 19 Glock Nah Itu Kita bisa Perbaikin Tapi Secara Ilegal Biton 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 Kita ketemu Dia dah Halo Cid Menurut Kita Off Dutup Kaga Nih Nggak Usah Eh Bilang Gini Ini aja Mus Pinky Lu Sekongkol Sama Salpa Bilang Lu dipanggil Dia Service Emang Salpa Ini Anjing Gapan Kalau di bengkel Emang ada Nama Maksudnya Ini Ya Pinky kan Pasti Kenal Andalah Itu kan Keluarganya Si Leon Mati Nggak Sambil jalan ke Bengkel Man Gue belum On duty Man Iya Gue udah Absin Belum On duty Dikirain ya Gue Rohman Napa nih Itu Bus Alva Tuh Tuh Aduh Jangan izin ketemu dia Jangan izin ketemu dia Kenapa Lu mah kebanyakan Bawa-bawa Sejarah Bukan sejarah Ini fakta bro Eh Kita tuh Manusia dikasih mata Buat ngeliat ke depan Pak Oke siap Siap Lu ngomongin sejarah Mulu Nggak Saya nggak ngomong sejarah lagi Pak ngomongin di depan nanti Yang kemarin Sudah lewat Betul Sudah 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 Itu dia Nah itu dia Masih Sudah Yes Sir Oke Sir Sebenarnya gini sih Pak Diego ya gue bingung sih bukannya orang kalau yang udah matanya tinggal sebiji tuh harusnya udah nggak boleh jadi field officer ya berbicara mireng-mireng bawa mobilnya ada yang namanya blind spot kalau baik bawa mobil ini orang blind spotnya kali dua coba aja Pak Bursuit kalau bisa lepas dari dia punya blind spotnya segede kasih tahu lain kasih tahu man sikat sih Oke sih kasih tahu sih kasih tahu yang seremp-serempa mati lo man maju bos lo ditantang kapan polisi mata satu ya lu fur lah lu pakai kaki bawa mobilnya nggak usah pakai tangan apa eh itu boleh serba apa yang gila ini eh di romandri tadi diem nggak ngatain nampak dia gugup mata satu lupa safteng belakang gua nih semua anak-anak gua lu kalau nantang gue siapapun dari belakang tumpah betul-betul Bapak betul-betul siap-betul 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 ayah siap-betul bagi duit-betul bagi dua hai 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 bener-bener vitamin piyuk dulu Aduh vitamin vitamin P vitamin P siapa mau mau lawan ini pelisi mata satu ada yang mau main eh Kribo Roman lawan si mata satu sikat walau sikat walau tantangnya banget sekarang juga anjing bingung sempat pacar walau alap segera tualai eh enggak ngapain ini ada bosal Pak enggak ngapain apa jauh wala atau lo mau ke dokter dulu kalau saya yang milih gimana milih apaan milih kolawan siapanya ayah pur dia pakai kelas S saya pakai kelas A gimana siapa Pak pilih tuh kayak bukan siapa siapa nama ini dia topi kuning siapa ini topi kuning gua jimbun siapa lu jimbun Halo sepertinya next time pasal-pasnya ada situasi nih Bagaimana kabur Pak Diego sayang sekali yang lebih penting dibandingkan harga diri sayang banget sih jiwa saya untuk di nggak percaya polisi lagi dong saya rekan-rekan banyak sih sebetul iya Pak ngasak percaya sama kopalizer abu... taunya itu yang tim mengayut sama disebab selbuk dan bahwa saya izin bertanya kemudian berburu siap bos Terakhir saya ketemu bos Alva itu Masih magang Terus saya dapet 10.000 dolar ya bosnya Kalau sekarang kira-kira dapet berapa dolar 20 lah kalau misalnya udah berpengalaman Asik dilempar Arfi Ini kita diajakan nih Udah kita ngikut aja Pakai topeng lu Lu aneh kata bos Alva kalau gak pake topeng Anjing berarti gue ngomong Emang disini rapi banget bos Ya bisik-bisik emang kedenggeran Tau Harusnya enggak bos Harusnya enggak 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 bos Enggak enggak bos Gue ambil duit chat lu bos Kok lu ikutan ngobrol Walaupun lu ikut bareng si ini Roman Saya karyawannya Roman bos Di LSGC bos Lu juga chat Saya rekannya mereka berdua bos Nah ini siapa nih Ini siapa ikut-ikut Ini siapa lagi Mau lompat dia terus Ini bos Ini gue jujur sih bos Lagi kurangin jalan nih gara-gara Ada yang aneh nih bos Tiba-tiba semua toko buka nih Dengan harga yang sama Aneh bos Tapi udah lihat belum ada pemiliknya Eh itu gue ngasih ke siapa tuh Ke gue Oh iya itu bos Jadi sekira-kira seminggu Dapet berapa man disini Seratus Lebih lah bos Tapi sebelum Lumayan lah Lebih Sebelum toko ini buka Wah cuan banget sih dulu Belum toko-toko buka berapa Ya masih bisa Masih bisa dapet 200 lah Itu juga harga Gue naikin ini Gue turunin lagi bos Gara-gara ini Toko-toko ini Kayaknya gue harus Ngambil harga di bawah mereka deh Sekarang Tapi kan tadi lo ambil 11.000 Iya belum gue ambil Maunya 90.000 nya Oh iya 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 Siap bang Nah jadi gini bos Gue pengen Ini sih Kayaknya gue Ini sih Udah ngeliat beberapa Apa sih namanya Jenis Senjata Ya jenis di Ini kayaknya gue Bisa buat Repair mereka bos Cuman kayaknya Ya itu gue Butuh meja doang sih Jadi senjata mereka tuh Masih bisa diperbaikin Meja yang tempat aman lah Maksudnya bos Kalau di Toko bisa Cuman harus disambilin Sama Repair Ini weapon legal Sama weapon police Kayaknya harus dimasuk Ini bos Yang betul gue Paham lah Soal itu lah Senjata ilegal Kagak bisa dibenerin Langsung dibungan bos Saat ini belum ada yang bisa Cuman waktu gue Cek kan gue udah Meja beberapa Senjata dari mereka Itu emang masih bisa Di repair bos Dengan peralatan Material-material Inilah batuan gitu Tapi harus dibedah meja Satu meja Kayaknya gak masalah Cuman paling Gue coba ini dulu deh Nanti bos Kerjasama ke polis Masalah Repair senjata polis Mungkin bisa disambilin Jadi ke dok aja Berarti dia gak perlu Beli dulu kan Senjatanya Bener Iya Atau penjahat juga Kagak mau Beli dulu Karena lebih murah repair Bener bos Betul Betul Repair itu bisa berapa duit Tergantung Bahannya bos Jauh Jauh dibawa Harga baru Pasti bos Sama Sebenernya Kalau Kota ini sudah siap Menerima Senjata yang lebih Besar daripada itu Kayaknya Kita juga udah siap bos Itu Tapi Gue butuh sniper man Gue udah bilangin ke lu Dari minggu lalu kan Iya Tapi itu masih kejauhan bos Peranatan disini tuh Belum memadai bos Belum memimpunan temen top Yang bisa gue keluarin saat ini Kenapa jin Kenapa gue harus megang Senjata-senjata enteng Gini terus Mana anjing Iya Gue tau Lo harus lebih bersahabat bos Kita harus ngeluarkan Satu-satu Kalau lo mau bos Dan saat ini Gue bisa ngeluarin Jenis SMG bos Sebenernya di kota Udah ada Take 9 Nah ya gue tau Take 9 tuh Gue sempet denger Suara senjata itu Belum liat Tapi gue sempet Dengar suara tembakannya Nanti gue anterin lo Satu dah Biar lo bisa Lo bisa pelajarin Juga di meja kan Ah boleh tuh bos Karena kan Gue jujur bos Gue tau Itu Kayaknya ada beberapa Dari mereka yang Dapat akses Black market lah Tapi mereka gak punya Gak habis Ya itu Sekali pake buang Sekali pake buang Maksud gue Kita bisa manfaat Material yang ada di kota Buat di service lagi bos Atau dikembangin lagi Hmm Itu sih Pertahap aja bos Sesuai kemampuan Orang-orang disini aja Oke oke Berarti Nanti gue bakal kasih lo Satu Disini Semua army dari awal Terus Sebenarnya lo bisa bikin Apa kayak mini SMG Atau apa kan Gak ada yang tau kan Benar mas Nah terus apa lagi man Lo butuh gue Ngapain lagi Biar bisnis kita Bisa lebih Berkembang Apa ya Tapi kalau Untuk masalah harga sih Gue masih bisa ngimbangin Gue masih bisa turunin bos Tapi ya untuk kecil Gak masalah Yang penting Masih jalan aja Yang penting Karena memang beberapa item doang kan Yang lakunya keras kan Kayak klobar Quest Hmm Pistol sama emo itu Bisa gue turunin harganya Di bawah market Yang lain mah biarin aja Si saya aman sih bos Ya itu kalau kita Mengembangin lagi ya Kita harus main Kotor sedikit bos ya Ya jelas Kita tuh hidup di Los Santos Roman Buat apa kita hidup Bersih-bersih Kayak polisi ya Kotor sebenernya anjing Ya bener bos Terus orang bertiga Emang gak ada geng Sebenernya gini bos Roman sempat ngobrol ke saya Beberapa waktu lalu Dia butuh tempat bos Dan dia sempat mention Di tempatnya itu Di Little Soul Yang namanya Little Soul Ya Little Soul Nggak jadi kita bertiga Bertiga bos Emang ada Lo bertiga doang Mah bakal ditelen Anjing Yang malah Kota ini Ya kalau mereka Cuma bisa main Senjata Dan tangan Itu bukan Jangan kita bos Kita bergerak Dengan otak Dan kita bergerak Dengan mental Kita bertiga Mentaliti kita Gede bos Bener Selain mental yang gede Apa lagi Rambut jawab Itu gede bos Kulit saya hitam bos Kulit saya hitam bos If you know what I mean Sir Yes YEEEY Boi It's right Suatu saat Lo bakal butuh Bantuan Tapi ya disitu Lo bisa minta Bantuan gue Ya kita mulai Kita mulai dari bertiga Kita akan mencari Kita pasti mencari Bagus Gue nanya ke lu Ini masalah Persenjataan ini Sebenarnya ilegal Ada yang jual Apa mereka dapat Dari black market Jadi Ada dua cara Yang gue tau Yang pertama Itu dia harus Beli dari Seseorang Atau enggak Yang kedua Beli dari black market Itu dua yang gue tau Oh iya Kalo gitu Mungkin kita bisa Ngeluarin jenis yang lain Bos Buat Pesayang mereka aja Oke 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 Gue bawain lo Take 9 Terus apa lagi Itu aja sih bos Mana tau kita Bisa ngeluarin produk Baru dari Take 9 nantinya Yaudah Yaudah Tunggu sini Kalo gitu ya Boleh bos Wah men Ini Style kita men Kan nunggu disini Bos Alva Ya kan Nunggu disini Ini gak ada roman ya Di radio Eh man Gue di tempat Ada ya Di atas bos Ada ada di atas Ada ada bos Ada apa Ini dicari nih Oh iya iya Bos 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 Ada bos Teram bos Dicari Dicari kamu Kayak Kayak kangen gitu Siapa sih Jadi dicari Pas Alva ini Oh pas Alva Pas Alvanya dimana Bawa nih Kita nunggu di atas bos Iya bos Wah Selamat Tengah padahal Kalau arvanya boleh Junggu Gue bisa obrak Amri Gini sih bos Mungkin bakal menjadi sesuatu Yang lebih menarik bos Tapi Gue mau Gue kasih lo contoh Boleh-boleh bos Tapi kita harus fokus Kayak ini dulu Gak sih bos Mekter bos Iya cuman Buat lu aja Itu lu simpan Hadiah dari gue Cuman bos Bersimpan Ya udah Lu butuh apa aja Buat itu Mekter Gue kasih gue Yang pertama Pilosantus Paling gue Bukan Terahkan bos Yang pasti Untuk alat-alat Apa ya namanya Bahan-bahannya Little soul fill in Pistol biasa Kenapa jadi RRG Sama material-material Yang ditambang The Black Brother Untuk harga Gue gak tau Pasaran berapa Cuman nanti gue cari tau Ini Mekten berapa Eh Teknan berapa bos Gak inget gue harganya berapa Soalnya lu tau lah Gue banyak duit Tapi bentar Gue ada urusan nih anjing Lu Ya udah ntar Kalau lu udah Ada apa-apa Lu telpon gue Siap bos Apaan bos Yaudah Tati Gak sih bos Tati bos Gimana kamu punya anjing Tati bos 10 ribu bos Tadi katanya Buat apa anjing Kirain mau ngasih Tadi katanya mau ngasih duit Tadi maksudnya kan Cuman kita mengingatkan aja Cuman kalau gak mau Juga gak apa-apa Makasih bos ya Banyak kan minta uang lu Masih bos Tati bos Makasih bos Alhamdulillah Polisi Banyak 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 Iτο lat B I B C Terima kasih.